Intro Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo Pada hari Kamis 23 April 2020 Telah membagikan 100 ribu masker kain Yang akan dibagikan kepada masyarakat Di 307 desa kelurahan Yang ada di 21 kecamatan Pembagian ini nantinya Dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo Akan dibagikan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan Dan selanjutnya akan Didistribusikan kepada Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan dan dibagikan langsung Kepada masyarakat Hadir dalam acara tersebut Bupati Ponorogo Ipong Muklisoni Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo Sri Wahyuni Para Ketua Tim Penggerak PKK di 21 kecamatan Dan juga para relawan Dari berbagai unsur terutama dari Tim Relawan PSHP Ponorogo Dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo Sri Wahyuni mengatakan Bahwa 100 ribu masker ini Adalah sebagai wujud kepedulian PKK Kabupaten Ponorogo Kepada masyarakat terhadap Adanya pandemi COVID-19 Yang ada di wilayah Ponorogo Yang mengatakan dengan adanya PKK Berbagi ini semoga Wabah COVID-19 dapat berakhir Di wilayah Ponorogo Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo Sri Wahyuni Menyerahkan simbolis masker Kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan Sementara itu Bupati Ponorogo Ipong Mukhlisoni Mengatakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Turut mengucapkan terima kasih Atas kepedulian Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo Terhadap isu persebaran COVID-19 Mereka pun berharap Dengan bantuan PKK Berupa 100 ribu masker tersebut Bisa untuk membantu Memutus persebaran virus corona Di wilayah Ponorogo Adapun setelah sambutan Dan memberikan wawasan Kepada seluruh Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo Bupati Ipong yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo Memberangkatkan armada Yang mengangkut 100 ribu masker Untuk didistribusikan kepada masyarakat ponada Di 21 kecamatan Harapannya Pembagian ini Apakah warga yang memang Benar-benar belum punya Belum punya masker Dan tidak mampu membeli masker Kalau untuk seluruh masyarakat Ponorogo Tentu dengan terhadap ibu masker ini kan Tidak tercapai Jadi kita tunjukkan kepada warga Yang tidak mampu Atau belum mempunyai masker Dan harapannya Dengan memakai masker Karena masker ini salah satu istiar kita Untuk mencegah ketulanya COVID-19 Dan harapannya tentu Dengan memakai masker Kita semua akan terindah dari COVID-19 Hanya ibu Sekarang ini kan Sudah banyak masyarakat kita kan Yang berbagi masker Seperti yang disampaikan Bapak Bupati lagi Yang lebih urgent Karena ini kan masyarakat Sembaku ada Tidak-idak ke depan Selain ada pembagian jembatu lagi Yang kemarin sudah Tidak-idak ke depannya Ada rencana lagi Karena yang paling kebutuhan Masyarakat sekarang kan Itu tuh Yang lebih pada Ajar hidupnya Seperti apa? Insya Allah Yang namanya istiar Dan keinginan Untuk berbagi itu kan Selalu ada Kita usahakan nanti Bagaimana jualnya Sekarang-sekarang Mereka juga nanti membantu Tidak-sekarang yang membagikan Insya Allah itu Itu akan kita Pucingkan nanti Sama-sama Bapak Bupati Sentirnya KK juga nanti Apabila ada Suadaya lagi Tapi kita akan Berikan lagi Selain masker mungkin APB Atau Sembako Yang akan Dibitukan oleh Warga yang terdampak Warga yang terdampak Kalau yang tidak terdampak Rasanya-rasanya Tidak perlu Diberi Sembako dan warga Anang Sastro JKTV Ponorogo Melaporkan Sampai jumpa